Sebagai para informasi terkini, pihak Polri menggelar prarekonstruksi kasus kematian Brigadier J. Namun Irjen Verdi Sambo, istri dan Baradae, tak dihadirkan. Dalam prarekonstruksi itu penyidik sebagai pemain pengganti. Dikutip dari tribunjakarta.com, prarekonstruksi itu digelar di rumah dinas Kadif Propam Polri pada Sabtu 23 Juli 2022. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirti Pidum, Bares Krimpolri, Brigjen Andirian, berujar memang Irjen Verdi Sambo, istri dan Baradae, tidak dilibatkan. Ia lantas menjelaskan perbedaan prarekonstruksi dan rekonstruksi. Diungkapkannya prarekonstruksi tidak menghadirkan saksi, sehingga pihak penyidik berperan sebagai pemain pengganti. Sedangkan rekonstruksi menghadirkan saksi dalam kasus ini. Sementara itu, dari pantauan, prarekonstruksi yang dilaksanakan di rumah dinas Kadif Propam Polri berlangsung selama sekira 3,5 jam. Penyidik gabungan Polri memasuki TKP sekira pukul 11.20 waktu Indonesia Barat dan selesai sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mengenai prarekonstruksi, Brigjen Andirian tak merinci adegan-adegan yang diperagakan. Ia hanya menyebutkan adegan masih berkaitan dengan baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!